Pendidikan sebagai alat utama untuk membentuk dan mengubah karakter serta perilaku manusia, sifat alami manusia. Juga kesimpulan moral, pemikiran dan cara mereka berperilaku takkan mengalami perbaikan atau perkembangan kejuani jika mereka mendapatkan pendidikan yang tepat. Pendidikan adalah kunci untuk transformasi pribadi dan sosial. Pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis termasuk juga pelatihan mental, emosional, moral dan spiritual membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik, lebih baik. Melalui pendidikan seseorang bisa belajar mengendalikan emosi mempeluas wawasan, memahami prinsip-prinsip etika, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan membawa perubahan mendalam-dalam diri seseorang, mempengaruhi cara mereka melihat dunia dan berinteraksi dengan delian. Sifat manusia seperti sebongkah batu mentah tanpa pemaham batu, bersebut tetap kasar dan tidak terolah. Namun seseorang pengrajin yang memahat batu dengan penuh ketelitian, batu itu dapat dihaluskan, dibentuk dan dibangun menjadi karya yang indah. Seperti hanya pengrajin yang membutuhkan alat dan teknik untuk memahat. Pendidikan adalah alat yang dibutuhkan manusia untuk membentuk karakter yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermoral. Tiada transformasi sejati tanpa pendidikan, seseorang tak bisa berharap menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa mengasah pikirannya dan memperkaya dirinya dengan pengetahuan. Pendidikan menjadi fondasi untuk pertumbuhan pribadi dan pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berada. Pendidikan memiliki kemampuan untuk mengubah cara kita berpikir, bertindak dan memahami dunia. Merupakan alat terkuat yang kita miliki untuk mengubah sifat dasar manusia menjadi lebih baik. Pendidikan begitu luas bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Sajian tentang pengetahuan yang diharapkan dapat menginspirasi partisipasi aktif dalam membentuk karakter kita semua yang lebih bijak, kritis. Dan terbuka terhadap perubahan, pendidikan adalah kunci perubahan sifat manusia. Melalui pendidikan yang benar, perubahan bukan lagi impian, tapi kenyataan yang dapat kita raih. Terima kasih telah menonton!